Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan belajar BTQ kelas 4 kita mulai membaca bismillahirrahmanirrahim anak-anak sekalian kita akan mulai belajaran tentang BTQ yaitu hukum aliklam takrif yaitu ada dua yang pertama al-komaria dan yang kedua asyamsia kita bahas tentang al-komaria dulu al-komaria disebut juga idhar komaria cara membacanya yaitu huruf al bertemu bertemu dengan huruf komaria huruf komaria ada 14 bajim hako ayim goin pakofkap mimwawu hahamzah contohnya kalian bisa dibaca sendiri-sendiri di rumah dijampingi ayah ibumu ini adalah beberapa contoh huruf al-komaria fil-ardi al-bariyati al-gopuru al-habru al-janatu fil-kitabi dan lain sebagainya caranya yaitu al-komara ini bacanya harus jelas yaitu idhar awalnya terlihat bacaannya kemudian kita melanjutkan asyamsia asyamsia ini adalah ketika ada alif lam dirangkai dengan salah satu huruf asyamsia huruf samsia ini hukumnya berada ada tanda tasjidnya yang terletak di atas huruf samsia yaitu tanda tasjid yang diberikan sebab terjadinya suatu hukum bertemunya huruf dijailah alif lam dan huruf samsia huruf samsia ada 14 juga tata dadal roza sinsin sodot todo lam nun jika kalian ada alif lam bertemu dengan huruf samsia maka cara membacanya dileburkan contohnya dan lain sebagainya berkaitan dengan asyamsia pokoknya ketika ada alif lam dan cara membacanya alnya tidak dijelaskan maka itu namanya asyamsia sekarang waktunya tugas tugasnya adalah menulis masing-masing 5 contoh bacaan 5 al-qamaria dan 5 asyamsia kemudian foto dan dikirimkan ke nomor hp-nya pak maru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati